Inna lillahi, temukan sang ayah dalam kondisi diam tak berdaya Anak Tukul Arwana kaget sampai menangis Aku manggil gak nyahut Namun sebelum lanjut mau dukung channel dengan like dan subscribe dulu ya Kondisi anak bungsu Tukul Arwana Zofan yang sempat menangis usai melihat kondisi sang ayah Tukul Arwana Pelawak sekaligus presenter Tukul Arwana kini tengah menjalani perawatan akibat pendarahan otak Sosok yang pertama kali menemukan Tukul Arwana dalam kondisi tak berdaya Adalah putra bungsunya, Wahyu Zofan Utama Berbicara tentang keluarga Bahkan anak-anak Tukul Arwana sangat mendukung segalanya Agar sang komedian itu sembuh Anak bungsu Tukul Arwana, Zofan Bahkan sering menemani ayahnya yang kini dalam kondisi sakit Zofan mengaku kaget Saat sampai di rumah Tukul Arwana menunjukkan sikap yang tak biasa Menurut Zofan Ayahnya tidak merespon ucapannya di depan televisi Padahal biasanya Tukul selalu memanggilnya dan menciumnya saat bertemu Namun kala itu komedian berusia 58 tahun ini hanya diam Melihat sosok Zofan merupakan anak bungsu sekaligus kesayangan Tukul Arwana Sehingga Zofan terus berada di samping ayahnya Apalagi Zofan yang paling kecil karena anak terakhir dan anak kesayangan Juga Zofan sering menemani ayahnya Ujaris Kikimon Sebelumnya beredar rekaman video Tukul Arwana saat menjalani terapi Kedua anaknya terlihat menemani sang komedia Zofan diketahui sebagai orang yang pertama kali melihat kondisi Tukul Arwana saat sakit Iya, kayak beda aja Biasanya aja yang manggil langsung terus ngajak cium Tapi ini enggak, terus ayah enggak ngomong-ngomong, aku kaget Ini kenapa ayah, kata Zofan Zofan mengaku langsung menangis setelah melihat kondisi Tukul Arwana Yang terlihat tidak seperti biasanya Saat ini Tukul Arwana sedang menjalani fisioterapi Dan fokus dalam memperbaiki gisi setelah banyak kehilangan berat badan Selama menjalani masa pengobatan Terima kasih telah menyimak video sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!